Anda kembali bersama kami di Net24, Taufik ini kalau sekarang kita berbicara tentang Lego yang pertama kali terlintas di pikiran adalah susunan balok-balok warna-warni ya kan yang disesuaikan oleh anak-anak, betul? Betul, sekalian mengenang masa kecil ya Amanda ya, tapi kalau yang satu ini beda nih karena yang memainkannya ini bukan anak-anak tapi kayak kita-kita gini orang dewasa. Oh iya, iya dan di tangan mereka Taufik Lego ini bisa dikreasikan dengan berbagai rupa bahkan menjelma menjadi koleksi bernilai puluhan juta rupiah. Wow Karena semakin dia beda memainkan Lego itu sendiri. Mainan anak ya betul, tapi boys laki-laki itu tetap laki-laki dari umur dia 1 tahun, 0 tahun sampai 30 tahun juga tetap laki-laki dan dia butuh mainan. Ya itu sih bermain Lego itu dari TK ya, dari TK kira-kira udah hampir 17 tahun yang lalu. Kalau Lego paling favorit sih dan paling berkesan itu waktu Lego Star Wars UCS Collector untuk Master Yoda. Lego itu rilis tahun 2002 si Lego Yoda ini. Tapi itu udah susah banget dicarinya. Akhirnya suatu hari tahun 2012 gak gak salah. Saya beli, dapat nih harga yang oke, cukup oke, reasonable gitu kan. Saya beli second, saya tunggu-tunggu nih. Udah hampir 3-4 bulan gak sampai-sampai. Tahunya satu hari nyampe, langsung saya rakit. Saya rakit hari itu juga. Kalau selesai sih gak lama sih, paling cuma 3 jam lah selesai. Tapi maksudnya dari sisi perjuangan untuk dapetin ni set tuh emang susah banget. Dari sisi kreativitas tuh beneran hobi ya. Jadi kayak saya suka buat bikin mosaik ini, suka bikin gedung ini, itu sesuai apa yang lagi saya mau. Tinggal saya hunting parts-partsnya itu. Itu istilahnya mock. My own creation. Jadi kayak di luar dari desain yang Lego produksi. Di samping itu juga dari sisi investasi juga sekarang orang udah melihat ini Lego sekarang harganya naik terus gitu. Kayak misalnya beli pertama sejuta mungkin tahun depan udah naik sedikit-sedikit. Dari situ setidaknya hobinya dapet, terus juga investasi juga. Dulu tuh ada Lego set rilis paling besar, yaitu Star Wars Millennium Falcon. Itu dia rilis tahun 2007. Waktu itu saya beli 5 juta masih harganya. Tapi sekarang itu udah hampir 70 juta harga pasarannya. Awalnya saya menyukai Lego tuh kira-kira tahun 2010-2011. Ya. Waktu itu tuh saya lihat satu foto karya Christina Alexanderson di Flickr. Dia tuh spesialis emang foto mainan khususnya Lego Stormtrooper. Kebetulan emang senang fotografi ya. Dari situ saya pikir wah boleh dipiluk nih, boleh dicoba nih. Untuk pengerjaan foto Lego ini sebenernya sih basicnya persis sekali dengan kalau dunia fotografi tuh foto still life ya. Foto produk istilahnya. Saya nggak spesifik bikin satu set khusus sesuai sudah diskenariokan gitu ya. Saya lebih istilahnya insidental. Jadi kalau kita misalnya main ke cafe, terus kepikiran nih wah ini kayaknya lucu nih. Kita bikin foto Lego di atas cangkir kopi. Seperti set ini salju, saya awalnya sih terpikir setelah memiliki satu minifigure set pemain ski gitu. Kelihatannya unik kalau kita bikin salju buatan di atasnya gitu. Setelah photoshoot sih biasanya kita melakukan minor editing di PC ya. Untuk cropping atau adjust-adjust. Kalau buat saya sih, saya emang jauh lebih senang untuk foto Legonya ya dibandingkan dengan koleksinya ya. Jadi saya nggak terlalu peduli dengan koleksi yang wah ini set Lego ini keluar nih. Langkap banget harus dimiliki. Kalau menurut saya Legonya nggak fotogenik sih saya nggak mau beli gitu. Lego identik dengan permainan anak kecil. Emang sih bisa bilang begitu ya. Tapi pada saat di koleksi oleh orang dewasa, Lego akan menyajikan level yang berbeda. Mainan itu udah pasti tujuan di produksi tuh untuk anak-anak. Tapi secara kenyataan realnya tuh udah pasti orang dewasa tuh memang punya sifat kolektor ya. Kayak mereka tuh suka mengkoleksi sesuatu yang mungkin sebenarnya dulu pas dia masih kecil dia nggak bisa melakukan itu. Ini dia mainan saya. Ini mainan saya. Jangan lupa waktu yang udah datang untuk mencari. Sekian-tepang. Jangan lupa waktu yang udah makan di sini. Terima kasih.